Al-Fatihah 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 Bagaimana paling yang dikuat Bundelan-bundelan Bamin cari Dan dari kejelekannya Hak izin Orang yang Fasat Orang yang cenggi Bila abadah Apabila dia cenggi Bapak ibu Jera yang dimulakan oleh Otala Kemarin saya sampaikan Bagaimana kita dituntun Oleh Otala Pemihara Palak Untuk minta perlindungan Dari Allah Dari kejelekannya Segala sesuatu yang Diciptakan oleh Allah Apa yang diperlindungan itu Satu dimimpunyai manfaat Dan yang lainnya Mempunyai manurut Kita minta lindung kepada Otala Dari yang memanuruti Sehingga semua Masuknya Otala diharapkan Akan datang kepada kita Membawa Kemanfaatan Bagi kita Kemudian Bamin cari Rosyikin Irawakob Dan dari Kejelekannya Malam Apabila Telah-telah Kalau kita Hukumkan dengan Ayat yang kedua Bahwa Sebagian Yang dijitakan Otala adalah Waktu malam Di dalam ayat yang lainnya Waktu malam Ada mempunyai Beberapa manfaat Jadi Salah satunya adalah Sebagai Libat Walai-lali Badan Dan malam Sebagai alat penutup Yang digunakan Untuk menutupi Awad-awad kita Dan Di sebagian malam Juga ada manfaat Yaitu Kita bisa Dibandingkan Dibandingkan Dengan waktu Siang hari Tetapi Allah sudah berfirman Wamin Sari Rosyikin Ida Wakob Artinya apa Bahwa Maktu malam Itu juga punya Kekurangan Ataupun Alhamdulillah Yang buruk Nah kemudian Kita minta Lindungkan Sepat-atat Dari buruknya Malam Apa buruknya Malam Yang pertama Di bagian Kasih Yang meneritakan Suatu hari Ada rumah Yang terpadat Suatu malam Bukan satu hari Suatu malam Ada rumah Yang terbakar Kemudian Rasulullah Bertanya Atau dibedakan Kemudian Rasulullah Bertanya Kenapa rumahnya Terbakar Karena Gini-gini Rasulullah Kemudian Rasulullah Kemudian Berkata Maka Sebelum Tidur Matikanlah Api Karena Api Adalah Musuh Maka Dari kita Kemudian Kita ambil Satu pelajaran Yang namanya Orang Tidur Tidak Tidak Tadar Maka Sebelum tidur Kita harus Menjaga Segala Suatu Yang Memungkinkan Itu Bisa Menjadikan Kecelakaan Kalau zaman dulu Biasanya Kita mau Dibutukan Pakai Sendir Sendir Atau Desktop Dan sebagainya Yang kemudian Kalau ada Binatang Binatang Lebih Semacam Dan sebagainya Itu kadang-kadang Suka Menumpahkan Menumpahkan Sendir Dan sebagainya Kemudian Jadi kepadaran Maka kita Juga harus Usaha Untuk Menggendarkan Alhamdulillah Sekarang Sudah Banyak Destrik Sehingga Tidak Memungkinkan Kebatan Dan Destrik Kalau Secara Langsung Kalau Contrik Ya Wawak Malam Kemudian Yang lainnya Apa Kalau Rasulullah Itu Mewakyatkan Kepada Kita Kalau Mau Tidur Itu Mendak Mendak Mengecek Pintu Pintu Dan Sendir Sendir Karena Sebagian Besar Pencurian Utamanya Pas Sejaman Sudut Silahkan Pada Waktu Malam Maka Ketika Kita Mau Tidur Itu harus Dicek Sendir Apakah Jadi Anting Ata Belum Awang Lawannya Sudah Dicek Itu adalah Anduran Rasulullah Mahkamah Salah Mabu As Jadi Kalau Kita Melaksakan Seperti Itu Itu Ya Kita Dapat Tahala Insya Kalau Kita Miatnya Mencenah Kepada Rasulullah Tempat Saya Pancing Tapi Mas Gimaling Yang Sending Kita Apa Usaha Ya Keras Jadi Pancing Gimbal Gimaling Ya Tapi Kita Kan Usaha Kemudian Yang Terikutnya Mautizur Mautizur Jika Rasul Apa Hidrat Jatuh Memberikan Nebai Memberikan Tempat Tidurnya Di tempat Tidurnya Tidurnya Dibersihkan Siapa Tahu Ya Anak Kita Nepikan Di tempat Hidrat Kemudian Makan Sebagian Makan Makan Kita Tidak Tahu Kemudian Mengundang Semut Sudah Pulang Dari Pengajian Makanya Sudah Hantuk Kemudian Mautizur Langsung Merebatkan Di Padahal Sudah Acap Festa Yang Bersama Semut Semut Sedang Festa Raya Kemudian Kita Jadikan Adang Festa Itulah Beberapa Hal Yang Perlu Kita Termasih Sebagaimana Yang Sampaikan Bahwa Tahu Hidrat Mengajarkan Kepada Kita Untuk Berlindung Kepada Orang Dari Berbagai Macam Hal Yang Termasihkan Adalah Hidrat Orang Orang Yang Sehat Dengan Adanya Kenung Jadi Kembali Kepada Ayat Yang Terduga Itu Adalah Sepertian Sari Malam Terselekannya Malam Habat Bila Gelap Gelap Maka Dari Itu Kita Berusaha Untuk Menjalani Apa-apa Yang Disunakan Oleh Kemudian Jaya Terkentung Biasanya Di Jika Jika Atau Di Tinggir Tinggir Hutan Terbagainya Yang Masih Banyak Binatang Binatang Kuas Ya Binatang Binatang Kuas Yang Kalau Pas Siang Hari Terhadap Lian Maka Kadang-kadang Pada Waktu Mala Untuk Mencari Masa Untuk Keluar Tidak Tidak Yang Namanya Ular Atau Buaya Atau Mungkin Binatang Binatang Yang Lainnya Biasanya Pasal Malam Mereka Keluar Maka Kadang-kadang Dimungkinkan Terjadinya Hal-hal yang Bahayakan Pada Keisipan Manusia Kalau Pasal Yang Mereka Mencukir Kepada Manusia Dengan Cara Membuat Gundelan Gundelan Ada pun Membuat Kukul Kukul Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Yang Dimulihkan Alhamdulillah Ada Suatu Kelakar Ada Suatu Kelakar Yang Mengatakan Kalah Rupo Menang Rupo Kalah Rupo Menang Rupo Kadang-kadang Orang Menang Kepada Orang Perempuan Kemudian Ditolak Karena Ruponya Kalah Kemudian Mereka Dukun Dari Pak Bukon Dengan Rupo Dukun Yang Dibakar Untuk Menyan Menyan Nah Kemudian Sebagian Orang Juga Dalam Hal Tertengketa Entah Masalah Hata Entah Masalah Gabatan Dan Sebagainya Sehingga Sedikit Banyak Simbol Namanya Pertentangan Setidak Sukaan Kemudian Yang mereka Belajar Tentang Sihir Nah Kemudian Dengan Sihir Yang mereka Kuasa Itu Mereka Istrasinya Untuk Memberikan Semadosan Pasa Orang Orang Banyak 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 Yang Dapat Dilakukan Dengan Membuat Kukul Kukul Jadi Ali Bilih Kacan Kemudian Nanti Kalau Dia Ingin Mengerahkan Di Kencangkan Nanti Kalau Ingin Melongkarkan Dilongkarkan Mungkin Kalau Di Daerah Tentu Seperti Di Banyu Wangi Di Jember Di Banten Hal Seperti Itu Masih Banyak Terjadi Orang Satu Dengan Orang Yang Kaling Menyantet Dengan Dengan Sangat 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 Kemudian Orang Namanya Sendeng Pamung Sendeng Pamung Tahu Tahu Dukun Tingkat Nasional Tingkat Nasional Dia Pernah Berkata Selain Ini Kalau Nyantet Orang Kemudian Melihat Orang Yang Sangat Itu Pertahui Bansa Itu Tertawa Dengan Pertahui Yang Dibera Oleh Orang Itulah Orang Orang Yang Siap Mempelajahi Ilmu Ilmu Nah Kemudian Kira-kira Bagaimana Kita Kitanya Apakah Betul Bapak Maiko Kepada Orang Orang Yang Beriman Silahkan Buka Di Surat 2 Surat Al-Fakoro Ayat Yang Ke 102 Surat Al-Fakoro Surat Yang Kedua Ayat 102 Surat Yang Kedua Ayat 102 Bagaimana Akal Matanya Ilmu Sihir Surat Yang Kedua Ayat 102 Akal Panjang Ayat Ya Ketemu Wattabau Wattabau Matatlus Sayat Dinu Alam Mulkih Sulaiman Wattabau Dan Mereka 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 Mengikuti Matatlu Apa-apa Yang Dibadakan Diajarkan Ad Sayat Dinu Para Tidak Dimana Para Tukang Tukang Sisi Yaitu Terjadi Alam Mulkih Sulaiman Pada Masa Kerajaannya Nabi Sulaiman Wama Kafaru Sulaiman Dan Tidaklah Kafir Sulaiman Walakin Nasi Sayat Dina Akan Tetapi Nasi Sayat Dina Para Tidak Jendru Yang Kafaru Mereka Sama Minta Sampai Dini Dulu Bapak Ibu Ibu Saudara Yang Dimulikan Tersalah Pada Jamannya Nabi Sulaiman Itu Banyak Tutang Tutang Sihir Nah Ketika Nabi Sulaiman Berkuasa Dan Ia Diberikan Kekuasaan Yang Tinggi Yang Besar Oleh Otala Sehingga Bisa Mengakai Tidak Hanya Kepada Manusia Tapi Kepada Din Dan Maka Semua Ilmu Dapat Direjak Oleh Nabi Sulaiman Semua Kitab-kitab Yang Berhubungan Dengan Sihir Kemudian Disimpan Dibawah Tinggasan Nabi Sulaiman Maka Ketika Nabi Sulaiman Berkata Tidak ada Yang Yang Berbuat Sisir Nah Kemudian Setelah Nabi Sulaiman Bapak Nah Kemudian Kitab-kitab Yang Dibawah Tinggasan Sulaiman Kemudian Diambil Orang Kemudian Dipelajari Kemudian Dikembangkan Nah Kemudian Mereka Mengatakan Ini Berasal Dari Kitab Yang Dibawah Tinggasan Sulaiman Sehingga Mereka Menutuh Bahwa Sulaiman Mengajarkan Apa Sihir Maka Kemudian Dibantak Oleh Otala Wa Ma Kafaru Sulaiman Wa Laki Nasrayati Nak Kafaru Yu Al-Limunan Nasa Sihro Mereka Para Setan Dimana Para Dukun Dukun Para Dukun Mengajari Kepada Manusia Akhir Akan Ilmu Ilmu Sihir Wa Ma Ung Zila Dan Tidaklah Diturunkan Alal Malaka Ini Atas Dua Malaikat Iba Bila Di Suatu Tempat Namanya Babi Selama Malaikat Namanya Haruta Wa Marut Harut Dan Marut Lalu Kemudian Harut Dan Marut Itu Diajari Oleh Otala Tentang Sihir Untuk Menerangkan Tentang Sihir Wa Mayu Al-Limani Dan Tidaklah Keduanya Mengajari Atau Mengajarkan Min Akhazin Dari Seseorang Kun Hattayakulah Sehingga Keduanya Berkata Keduanya Manti Manti Keduanya Memberikan Suatu Anak Nasehat Innamananu Fitnatun Sesungguh Ia Dalain Nak Nukami Kami Maka Fitnatun Kudia Para Kaksur Maka Janganlah Minta Kukur Setelah Kamu Caya Dini Justru Kamu Jangan Kukur Fayata Alamuna Min Guma Maka Mereka Sama Belajar Dini Guma Dari Keduanya Yaitu Kepada Marut Dan Marut Ilmu Fikir Ma Apa Apa Yang Yukar Rikuna Mereka Dapat Memisahkan Mereka Dapat Menjauhkan Disinganya Dengan Disi Yang Berarti Fainal Mar'i Wajod Disi Antara Seseorang Dengan Histrinya Bama Rum Jangan Tidaklah Mereka Para Setan Para Dukun Dukun Para Kutang Seregitu Bitorina Dengan Orang Yang Dapat Memang Dukun Dukun Tidaklah Dapat Memaluti Dijinganya Dengan Menggunakan Diketasi Min A A Dimana Kepada Seseorang Pun Ilah Dijit Nila Tercuali Dengan Dijing Allah Mereka Mempelajarin Mayaduruhum Apa-apa Yang Afik Apa-apa Yang Yaduruhum Dapat Memandoti Kepada Mereka Walah Yang Kepada Dan Tidak Memberikan Manfaat Pada Mereka Walah Kepada Sungguh Sungguh Halimu Mereka Telah Mengetahui Laman Sungguh Siapa Yang Isparahu Telah Membelinya Telah Memilihnya Malahu Maka Tidak Ajar Baginya Sil Akhati Pada Kehidupan Akurat Min Olah Dari Bagian Dimana Tidak Akan Masuk Kedalam Dosa Wala Pisah Yang Sungguh Jeleh Mas Baru Bilih Apa-apa Yang Mereka Pilihkan Mereka Pilihkan Dengannya Ang Budahum Diri Diri Mereka Lau Kano Ya Lam Kalolah Mereka Mengetahui Jadi Ceritanya Setelah Rusulaiman Bapak Kemudian Helmut Hegel Ini Berkembang Berkembang Sampai Sampai Orang Itu Tidak Bisa Membedakan Antara Tukang Sikir Dengan Nabi Ya Sebagaimana Kalau kita Pernah Dengar Kasusnya Di Jalan Timur Dari Pulau Jalan Timur Di Disana Sulit Membedakan Ini Ustaz Iyahi Atau Tukang Sikir Itu Susah Karena Kadang Sebagian Ulama Ulama Ataupun Tia Tia Mereka Baca Tapi Yang Dirisi Mereka Yang Pengisi Sebagian Ngatakan Tia 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 Biasa Mereka Punya Ilmu Seperti Itu Sehingga Tia 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 Setelah Tia 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 Menurutkan Dua Malaikah Yang Mengadari Sikir Biar Biar Yang Ini Sikir Ini Sikir Ini Sikir Ini Sikir Nah Yang Tidak Ini Yang Selain Saya Adarkan Tidak Tidak Sikir Soalnya Yang Bukan Sikir Tidak Banyak Ini Memang Adakan Memahami Adanya Tidak Tidak Kenapa Allah Tala Itu Justru Menyebutkan Barang Barang Yang Diharom Kurima Alaikumul Mai Satu Dan Sikir Jadi Yang Dicebut Itu Diberi Yang Haram Karena Kalau Yang Dicebut Yang Dicebut Yang Dicebut Banyak Gitu Gitu Kalau Yang Dicebut Yang Dicebut Arom Jumlah Sangat Banyak Sekali Maka Yang Dicebut Yang Sedikit Tapi Itu Yang Arom Nah Kemudian Yang Dicebut Adalah Biar Yang Lain Yang Dicebut 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 Tetapi Pertama Orang Bawa Orang Jatuh Punya Ilmu Ilmu Butuk Lor Penuh Itu Yang Dikenahkan Utara Tapi Yang Selatan Maksudnya Kalau Orang Itu Dilarang Malah Dilarang Kalau Disuruh Malah Ditinggalkan Sedikit Cerita Dulu Ketika Saya Masih Ikut Teman Angon Medus Gemel Medus Gemel Itu Kalau Mau Lewat Sungai Itu Kalau Dijolong Masih Masih Nundur Tapi Kalau Digeret Itu Malah Masih Medus Gemel Itu Katanya Babi Juga Dimatukan Di Apa Tidak Dijolong Tidak Dijolong Tidak Ditar Gumbut Nya Dijolong Malah Mabok Orang Dilarang Ini Saya Adari Tapi Ini Kamu Jangan Terasa Seorang Adalah Siknah Tapi Justru Itu Yang Kemudian Dipelajari Suruh Tidak Mempelajari Dipelajari Suruh Mempelajari Tidak Dipelajari Maka Kemudian Tidaklah Harus Dan Harus Yang Diturunkan Allah Untuk Mengajarkan Bikir Dia Menghasil Kepada Seorang Tidak Sudah Diwanti Kamu Jangan Menggunakan Ini Ini Sebagai Sebagai Satu Tidak Kamu Jangan Kukur Kepada Allah Tidak Tapi Justru Mereka Mengajari Belajar Tentang Dari Tidak Tentang Ilmu Ilmu Sihir Ilmu Sihir Salah Satunya Bisa Memisahkan Anggara Suami Dengan Istri Si A Senang Dengan Si Tapi Si B Tidak Senang Dengan Si Akhirnya Sihir Tidak Mau Di Perisi Oleh Akhirnya B Mendapatkan Suami Yaitu C Sehingga B Menjadi Suami Istri Tapi Sihir Tidak 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 Tunggu Rondon Kemudian Dia Cari Sugun Untuk Memisahkan B Dengan C Maka Kebagian Daripada Elmu Sihir Seperti Wamahum Biroi Nabi Min Asatin Ilah Biroi Ini yang saya Terus Bapak Bapak Ibu Buk Wamahum Biroi Nabi Dan Tidak Mereka Para Dukun Dukun Itu Tidak Akan Bisa Memandalki Kepada Seseorang Kecuali Dengan Izin Allah Nah Kalau Kita Hubungan Dengan Surat Awal Tadi Kalau Kita Minta Tidak Kepada Allah Dan Kita Dilindungi Allah Meskipun Dukun Indonesia Sepakat Nenung Kepada Kita Mereka Tidak Akan Nenung Kepada Kita Tidak Akan Mencikir Kepada Kita Kalau Dik 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 Allah Tidak Yakin Mbak Ini Bermat Awta Di tempat Tidak Kur'an Kur'an Surat Ayat 12 Ini Tangan Dikani Yang Tidak Kalau Al Bid Un Sus Tidak Sus Tidak Piltas itu ternyata Sebagian jawam ataupun Jago nya itu Dia Cari sukun Kemudian harapnya jujur nya itu Nanti kalau masa kamu Yang mau milih petaga kamu Jangan lewat Jalan yang di depan Sedung Harus lewatnya di kanan kiri Nanti kalau Lepas yang di depan sedung Jangan pakai alat kaki Katanya Sampai-sampai istrinya lawannya Itu milih lawannya Jadi adanya Tiga Istrinya anggot Istrinya itu milih Katanya Gambarnya Gambar istri Sampai istri Jadi istrinya A itu milih nyobot A itu milih nyobot Dan Tenang Gitu loh Atau mungkin kalau sedang Gitu kan jadi apa Timis Bermasakan Wah cukunya ampuh tenang Ya Bukti ini jadi Jadi lurah Betul loh Maka kemudian kita akan Tentangkan ayatnya Tidak paling Oh mungkin Omongan kamu itu Tidak terjadi Maka kita kembali Kepada ayatnya Al-Tahala Bahwa yang namanya Kekuasaan Itu akan Berikan kepada orang Yang dikendaki Dan akan Dikamu dari orang Yang dikendaki Jadi memang Gata itu Tadi jika istri Cuma Itu mendapatkan Kekuasaan tadi Dengan jalan yang Dengan jalan yang Tidak paling Jadi kita Yakinnya begitu Jadi kisah Andanya B Dengan jalan yang Baik Dia tetap Jatuh Penggiatannya Dia Berasa Kemudian Yang berikutnya Bahwa Mereka Si Tukunya tadi Menfikir Matanya manusia Sehingga Yang tampak Itu cuma Gambarnya Si B saja Itu mereka mampu Tetapi Bagi orang Yang tidak Dilindungi oleh Allah Bagi orang Yang dilindungi oleh Allah Maka mereka Tidak milih Kekuasaan Tidak mampu Untuk menjikai Kepada Orang-orang Yang dilindungi oleh Allah Dan mereka Mempelajari Apa-apa Yang mereka Bikin Mantur Tidak Mampu Kenapa Karena Sebenarnya Dijatakan Di Duri Yang Yang Tadi saya Contohkan Ketika Dijendeng Pamungkat Mencantai Orang Kemudian Orang Tuk Hasil Kemudian Dia Tertawa Seakan-akan Ada manfaatnya Ilmu Sikir Itu Padahal Nabi Ternah Bersadar Inna Duh Ma Duh Ma Duh Ya Ma Yama Sesungguhnya Setiap Bentuk Mendol Iman Itu Akan Menjadi Segelapan Hari Yama Ketika Dijendeng Pamungkat Mencantai Orang Terakhiran Dia Akan Dapat Jika Tidak Susah Nyantai Orang Itu Akan Derempakan Derempakan Menjadi Keselapan Nah Kalau Dia Tukang Santai Dia Tiap Hari Kerjanya Nyantai Nyantai Jadi Pekerjaan Profesnya Apa Tidak 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 Mereka Langsung Tanyakan Jadi Kegelapan Kegelapan Pada Yawwati Yawwati Walau Yang Fakum Tidak 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 Banyak Manfaat Tidak 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 Orang Yang Tidak 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 Mendapatkan Itu Tidak Tidak Oleh Orang Yang Tidak Dilindungi Oleh Allah Ilmu Ilmu Kita Dan Ini Praksesnya Nanti Banyak Bapak Bapak Sebagian Sesara Penjendengan Atau Tetangga Tetangga Penjendengan Yang Sari Tidak 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 ngaji, kita akan sedikit baik akan terpengaruh oleh obat-obat orang-orang. Sudah pilih belum? Siapa? Pak Anu sakit di rumah sakit. Saya katanya di rumah sakit di sini nggak ada penyakitnya. Sudah pilih sampai empat kali nggak ketemu penyakitnya. Katanya begernya itu seperti ada linggisnya itu loh. Oh, Anu itu. Nah itu. Kemudian, ini kalau mau loh ya, saya punya orang tua, misalnya kan banyak orang tua. Orang tua, insya Allah tapi, kamu ngomongin insya Allah. Insya Allah. Kemudian, disitu ini tadi saya juga di kembali. Saya tadi di SMA teman. Pak, ini Pak Anu sudah sakit salah. Kalau penyakitnya punya waktu, silahkan untuk di tengok. Kalau dia, saya tengok. Kemudian, konusnya memang harus diopna. Kemudian, anaknya cerita ini gimana ya, ini tadi. Ini tak bisa, ada orang ke sini namanya ya, Cia. Saya cakap dengan Cia. Cia itu adalah dukung. Kemudian, saya bilang gini. Kalau ini masih menggunakan Cia, saya cuma mau saja ya. Saya tidak akan bantu. Nanti kalau mau saya bantu dan teman-teman tolong Cia nggak usah dipakai. Oke. Kalau anda masih pakai Cia, saya nggak akan bantu. Oke. Karena visi. Kalau kamu pakai Cia, saya nggak mau bantu. Semua nggak saja lah. Silahkan gitu. Saya nggak bantu. Tapi kalau nggak pakai Cia dan Cedinya, Cia dan Cedinya juga lah ya. Kakin dan saminya, insya Allah saya bantu. Jadi kita jangan sampai mengikutkan dalam kegiatan itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh orang-orang. Kalau dia itu Kakin dan saminya berapa? Tetapi tetap punya. Oke. Kalau kita nambah, ini orang si Jinko Agomo, si Jinko lebih anis, nggak akan jatuh. Sesan dengan orang peribuan itu nggak akan jatuh. Ya. Maka, kita kalau ada orang sakit itu kan banyak orang yang komentar kok. Nah, orang komentar itu kan juga dengan orang-orang masing-masing. Orang konek ya usulnya usul konek. Orang medis usulnya usulnya sis. Orang herbal ya usulnya usul. Herbal itu kan hayang masnya. Maka, sebanyak lagi, jangan sampai kita percaya dengan sukah yang konek. Jadi, mereka tidak akan memberikan mandorot dan tidak akan manfaat kecuali kalau jadi kadekak boleh oka. Lalu kemudian, walakot alimu lama setahu malau bil-asati mil-kolak. Dan mereka itu sebenarnya sudah tahu. Sukang-sukang sebenarnya sudah tahu kalau mereka memilih membeli kepada ilmu sifir, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian diaturat. Seperti David Coppertil itu sudah punya link dengan setan. Sehingga ketika kejarah membuat suatu acara monak yang besar ini tidak hilang. Hilang. Tapi tidak hilang. Jadi, matanya yang itu ditutupi. Sehingga tidak akan menak melihat monak. Jadi, mau sehat karena pilihan diingat. Itu bisa dikret. Pilihan tidak bisa melihat monak. Ini seakan-akan monak itu hilang. Itu pernah sejadi ketika David Coppertil di belakang. Si buang buang ini masukkan lemari. Pak ukuran peti di sini. Lemarin kemudian dikunci buang 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 dalam hitungan menit. 1 menit. mercah. Kemudian dia di tengah-tengah penonton. Dia dapat uang banyak tapi dia menjual akhirat. Dia memilih apa-apa yang mercahkan menjual keanggaraan. Sendeng panggungan juga begitu. Gurunya sendeng panggungan namanya termaji. Di termaji juga begitu. Di termaji juga cukupun. Jokobudu 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 mulai ngasih Jokobudu mulai Jokobudu mulai Jokobudu terpengaruh. Saya pernah lihat Jokobudu bukan kumah kaya. Itu kan orang buddha. Sekarang kita di Jakarta buka terpengaruh itu jadi kaya. Pastinya banyak pejabat dan artis. Ini saya tekan. supaya kita tidak terpengaruh dengan jukobudu. Nanti kadang-kadang yang berharga ada rezeki dan kemudian cari jukobudu. Kalau jatah pendendian tidak kaya untuk cari jukobudu itu kurang kaya. Tapi jatahnya kaya tidak menjual jadi mereka menjual akhirat mereka. Dan mereka sangat baik sekali apa-apa yang mereka tapi kenapa kata mereka rela masuk mereka hanya gara-gara ingin mendapatkan harga dunia. Mendapatkan kenikmatan dunia yang kita masuk. Terus kemudian di sebuah tadi dikatakan barang siapa yang datang di tempat bukun datang di tempat bukun saya harusnya belum cari sebelum ketemu datang di tempat bukun untuk niasan minta paswa minta petunjuk itu 40 hari kolaknya tidak diserima kalau tidak bisa tidak disompok tapi kalau peninan tidak tonggok bukun penerjaan ke situ mau milih hari di rap bukun kalau mau minta paswa liatnya itu minta paswa ataupun mau jadi pasinya bukun itu sudah 4 hari tidak ketong kalau dia sampai yakin kemah siapa yang dikatakan bukun maka dia tak kabur jadi hati-hati di dalam kita mendalami hidup dalam hidupan sehari-hari ini sangat-sangat banyak kemudian kembali kepada surat al-salar jadi dari nafasa dikir dan dari annafas tukang-tukang tenong yang mereka menenong atau menjikir dengan membuat bukun-bukul lagi kemudian di surat OH surat yang ke-20 surat yang ke-20 ayatnya 66 surat TOHA surat yang ke-20 ayat 66 saya mau menunjukkan bahwa pikir manusia itu tidak akan banyak manfaat tidak pola berkata yang ke-20 Nabi Musa ini ketika ketika jamannya Nabi Musa ayat pola berkata Nabi Musa bal alpu bahkan silahkan kamu lemparkan ini ngomongan Nabi saya kepada tukang ketika mau pertandingan bal alpu bahkan kamu lemparkan ketika tukang saya lemparkan beberapa kali baiklah kipaluhum maka ketika itu kipaluhum tali-tali mereka waisi nyuhum dan tongkat-tongkat malek yukai yalut dikayalkan ilahi kepadanya kepada Nabi Musa mensirin dari ilmu sikir mereka anak seakan-akan tongkatkan tali-tati berbelah seperti Allah buku-buku ini maka dijapatkan dalam diri Musa itu titok takut ini betul-betul bergerak mau kepada saya pulna kemudian kami Allah berfirman kepada Nabi Musa eh Musa takut kamu jangan inna ka antal aqla seluruhnya aku adalah al-aqla kau lebih tinggi kamu itu orang beriman kamu adalah walinya kamu akan lebih tinggi kamu akan menang jangan tidak masalah kemudian ualki dan lempar kalah-lain Musa mati yang apa-apa yang ada di tangan kamu kamu lemparkan kamu lemparkan yang mudah kemudian jadi ular yang besar kemudian menelan menelan apa-apa yang dibikin oleh tukang sihir jadi tali-tali gantung yang berupa ular tadi kemudian telan oleh keluarnya Nabi Musa insya Allah inama sonau kaitu sahir setelah itu adalah perbuatan perbuatan tukang-tukang suhir walau lilu sahiru hay suhata dan tidak menangkan atau menang as sahiru tukang itu hay suhata sekiranya kamu telah datang artinya ketika hak kumoh ini sudah datang maka tukang dia tidak akan menang jadi itu dikayakan ini ada seorang pendesa ada seorang pendesa yang dia itu ketika mengadakan kita pengadian itu disamak dengan pengobatan maka kemudian diiklankan di media masa di media masa ketika penikah pengadian kemudian yang sakit yang yang ditemukan semuanya kemudian mereka tambah tambah tentel kekafirannya itu semuanya adalah mati buah nanti mereka kembali di rumah ya sakit lagi maka kita jangan terpenaruh itu adalah firman otak ketika tukang-tukang sikirnya firman melemparkan kabel-tukangnya kemudian rupa jadi ulang kemudian otaklah katakan eh musah lemparkan lah kemudian ketika dilemparkan diselan ya ketika dicelan tukang-tukang sikir tukang oh ini bukan sikir yang dilemparkan bukan sikir kalau sikir tidak begitu soalnya kalau sikir nanti kalau dicelan itu kemudian berubah tetap ada tapi itu ketika ditelan berubah uang terbuka jadi tengahnya nabi musah itu yang apa kabelnya tukang itu tidak ada jadi memang gitu sampai kemudian apa teriman kepada nabi karena ini yang dibawa bukan sikir ini mukjir kemudian nanti justru tukang ini kemudian mengakui kekalahannya dan teriman kepada nabi musah kemudian mereka akan dipotong dipotong dengan dipotong tangan dan kakinya kalau kakinya di kanan kakinya di kanan berarti tangannya yang di kiri atau yang tangannya di kiri kakinya dipotong seperti itu tapi mereka kemudian masih sampai masih dalam keadaan justru beriman kemudian dari sini saya sampaikan nanti berarti bahwa kalau kita datang wakur'an kita membuat kebenaran maka sikir itu tidak akan bisa menang dengan kita tapi kalau kita ragu plus kita tidak tahu wakur'an itu kita akan jadi takut kemudian di surat jinn saya mulitkan di surat jinn kalau manusia itu datang menghala kepada jinn maka jinn akan jadi besar jinn dia akan jadi takabur tapi kalau kita tidak datang kepada jinn dengan kebenaran dia akan jadi kebenaran karena nanti dibuka surat jinn ayatnya ayat yang 6 kalau manusia datang mengambah pada jinn dia akan jadi besar tapi kalau kita datang pada jinn kita seriman dia akan jadi kebenaran maka dari itu timbulannya kita minta lindung kepada orang-orang dari berbagai macam terjeregan termasuk juga terjeregan malam dan kejelekannya tukang-tukang pikir kemudian yang kedua kita harus yakin bahwa pikir itu akan bisa mematuhi kepada manusia kalau diizinkan oleh Allah yang ketiga tukang pikir itu akan masuk kalau tidak obat karena dia memilih kepada keserakan kecuali kalau obat seperti tukang pikirnya put on itu obat akan masuk ke dalam kemudian kalau kita bawa Quran kita jadi orang beriman insya Allah akan bisa mengalahkan para Tuhan mungkin itu yang kita sampaikan malam hari ini semoga kebaikannya terakhir 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 Terima kasih.